Seperti tsunami, aura dahsyat menyebar dari kehampaan dan menutupi seluruh area dalam sekejap. Jelas sekali bahwa auranya telah mencapai alam master kuasi surgawi. Orang yang datang pastilah seorang ahli yang menakutkan. Aura yang menakutkan. Aura mereka berada di atas aura long nitian. Sepertinya mereka adalah tetua kuil surgawi yang layak. Seharusnya begitu. Hanya para tetua yang memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Mereka tidak dapat menahan tekanan yang begitu mengerikan. Long San Tian dan yang lainnya di kuil naga langit tampak serius dan terkejut. Tekanan yang sangat besar membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka di sini. Feng Wu Chen menyeringai. Dia sudah menebak siapa mereka. Sangguan Tian Dou, Murong Tian. Long Nitian mengerutkan kening. Oh, mereka juga telah menerobos ke alam master kuasi surgawi. Long Xing Chen sedikit terkejut dan tersenyum. Dua orang tua muncul dalam kehampaan. Salah satunya berjubah putih dan berambut putih. Dia adalah penatua kedua dari kuil surgawi yang layak, Sangguan Tian Dou. Tetua lainnya yang mengenakan jubah abu-abu adalah tetua ketiga, Murong Tian. Budidaya kedua tetua berada di alam kuasi empirean. Dengan kata lain, tiga tetua agung dari kuil layak surgawi adalah guru kuasi surgawi. Ketiga tetua agung dan penjaga kuil layak surgawi semuanya hadir. Meskipun barisannya sangat menakutkan, para dewa naga lebih unggul. Long Nitian bisa bertarung melawan tiga penjaga sementara dewa naga bisa bertarung melawan tetua kuil surgawi yang layak. Yang mulia ditinggalkan sendirian. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Long Qinghun, dia tidak bisa mengalahkan sepuluh yang terhormat. Adapun Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung dari kuil layak surgawi, mereka tidak menimbulkan ancaman. Secara keseluruhan, dewa naga telah memenangkan pertempuran tersebut. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kalian berdua telah mengalami banyak kemajuan. Long Xingchen tersenyum tanpa khawatir atau panik. Tiga tetua agung kuil layak surgawi ada di sini. Sepertinya mereka tidak mau menyerah. Karena pertempuran ini tidak bisa dihindari, ayo bertarung sampai akhir. Feng Wuchen mencibir dengan arogan. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak memahami logika memanfaatkan penyakit untuk mengambil nyawanya? Tiga tetua agung dewa naga juga merupakan yang mulia surgawi. Begitu mereka mulai bertengkar, akibat terburuknya adalah kedua belah pihak akan menderita. Feng Wuchen yakin Sugewuji dan yang lainnya akan dikalahkan jika kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sejak diputuskan, Feng Wuchen tidak akan menyerah dalam pertempuran ini. Huff, hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Murong Tian berteriak. Wajah lamanya langsung berubah menjadi ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul. Aura ganasnya sekali lagi mengguncang penonton. Aura penghinaannya terhadap dunia penuh dengan penindasan. Karena itu masalahnya, ketiga tetua, jangan sopan. Pukul mereka sampai mati, Feng Wuchen segera berteriak dengan sikap perkasa dan mendominasi. Kesombongan dan penghinaan Feng Wuchen membuat marah Sugewuji dan yang lainnya. Win Sado, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu dewa naga telah menang? Sugewuji berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Karena Sugewuji begitu tenang dan percaya diri, sepertinya dia benar-benar punya tipuan. Oh, kalau begitu, kuil layak surgawi masih punya ahlinya. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Panggil siapapun yang ada di sini. Jangan terlalu pelin-pelan seperti wanita tua. Dia sudah ada di sini. Kenapa? Dengan alam penguasa surgawi tingkat ilahi dan indera yang kuat, kamu tidak memperhatikannya. Sangguan Tian Dou mencibir dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dia di sini. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Long Xingchen dan dua tetua lainnya tampak serius. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka tidak dapat merasakan adanya ahli lain yang bersembunyi di dekatnya. Ketiga tetua juga tidak memperhatikan apapun. Feng Wuchen menebak ketika dia melihat ekspresi Long Xingchen dan dua lainnya. Dia bersembunyi dengan sangat baik sehingga bahkan tuan muda dan para tetua tidak dapat mendeteksinya. Orang ini tidak sederhana. Long Ni Tian mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati, berharap menemukan seseorang. Ah! Apa ini? Dari mana datangnya benda-benda sialan ini? Cacing! Cacing hitam! Kapan mereka mendatangi saya? Kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Ah! Itu sangat menyakitkan! Sangat menyakitkan! Ah! Ini adalah cacing bangkai! Cacing mayat! Ratusan ahli Dewanaga dan ahli asuhan mereka tiba-tiba berteriak. Cacing hitam merayapi seluruh tubuh mereka dan bahkan mengebor ke dalam tubuh mereka untuk melahapnya. Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung tidak dapat menolak sama sekali. Tak lama kemudian, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tumbang. Selanjutnya, dalam proses jatuh, mereka berubah menjadi abu. Bahkan Kaisar Langit Agung pun tidak bisa lepas dari nasib dimangsa oleh cacing mayat. Cacing mayat, Feng Wu Chen terkejut, seseorang muncul di benaknya. Bukan mayat kaisar, tapi primogenitor. Hanya primogenitor yang bisa melakukannya tanpa sepengetahuan Feng Wu Chen dan Long Xing Chen. Cacing mayat, Long Xing Chen dan dua tetua lainnya terkejut. Cacing mayat, ah! Suanyuan Mozeh berteriak. Ketika dia menyadari ada cacing mayat di tubuhnya, semuanya sudah terlambat. Suanyuan, Feng Wu Chen terkejut. Aku juga memilikinya, ah! Itu menyakitkan. Cacing mayat melahapku. Tian Luo berteriak. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi tidak berhasil. Tian Luo, Feng Wu Chen mulai panik. Lima jenderal ilahi, sepuluh keagungan, delapan belas kaisar surgawi, dan lainnya semuanya dirasuki oleh cacing mayat. Long Nityan, Long Qinghun, Long Ji, Long Yun, dan sisanya juga dipenuhi cacing mayat. Dengan budidaya mereka yang mengerikan, mereka sebenarnya tidak menyadari ketika cacing bangkai merayap ke tubuh mereka. Pada saat ini, mereka semua melawan cacing mayat dengan sekuat tenaga. Orang-orang yang hadir, selain Feng Wu Chen dan ketiga tetua, serta orang-orang kuil dewa naga, semuanya diserang oleh cacing mayat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Feng Wu Chen agak bingung. Kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Perasaan ini sudah bertahun-tahun tidak muncul. Meneguk. Orang-orang kuil dewa naga juga sangat ketakutan saat ini. Wajah mereka pucat karena ketakutan, kehilangan akal, dan perasaan tidak nyaman. Haha, bayangan angin. Bagaimana rasanya? Kursi ini ingin melihat siapa yang dapat Anda selamatkan? Suge Wu Ji tertawa mengejek. Melahap. Makanlah sepuasnya. Murong Tian meraung dengan gila. Mayat leluhur, Feng Wu Chen mengertakan gigi karena kebencian. Kemarahannya membubung ke langit. Pembuluh darah di wajahnya hampir pecah. Kedua matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah. Ah, itu menyakitkan. Cacing bangkai terkutuk itu memang sakita. Sejumlah besar kaisar langit dan kaisar langit agung jatuh. Mereka berteriak neri dan sangat menderita. Pada akhirnya, mereka menjadi abu. Cepat aktifkan atribut api. Long Xing Chen meraung cemas. Para ahli dewa naga segera mengaktifkan kekuatan atribut api untuk melawan cacing mayat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Yi Qing dipenuhi rasa sakit. Dia tidak bisa lagi bertahan. Yi Qing, tunggu. Suan Zun meraung neri. Berengsek. Mayat leluhur, tua tercela itu. Aku tidak akan memaafkannya. Tian Luo mengatupkan giginya dan meraung, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. King Suan. Melihat King Suan jatuh tak berdaya, Long Yun ketakutan. Tuan muda, cepat selamatkan King Suan. Long Yun meraung cemas. Bajingan. Feng Wuchen sangat marah. 1522. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menyangka kejadian mendadak ini. Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah. Para dewa naga berada dalam keadaan panik. Uff. Feng Wuchen mengaktifkan api hitamnya secepat yang dia bisa. Hanya black flame yang menjadi kutukan bagi core swarms. Astaga. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan nyala api hitam keluar seperti sambaran petir hitam dan memasuki tubuh King Suan. Asap hitam mengepul dari tubuh King Suan saat cacing mayat hancur total. Suanyuan. Tian Luo. Berkumpul bersama. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Ah. Suanyuan dan Tian Luo melawan dengan sekuat tenaga, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuat mereka tidak bisa bergerak. Sudah terlambat. Feng Wuchen panik. Suosh suosh suosh. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan api hitam keluar seperti kilat, menembus tubuh Suanyuan Mozeh, Tian Luoh, dan yang lainnya. Asap hitam mengepul dari Suanyuan Mozeh dan yang lainnya saat Feng Wuchen menghela nafas lega. Meskipun cacing mayat telah dihancurkan, lima jenderal ilahi, sepuluh yang terhormat, dan delapan belas kaisar langit telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Cukup bagus bahwa mereka masih hidup. Astaga. Bam. Blark. Di saat yang sama, saat Long Nityan sedang dimangsa oleh Kors Worms, Tensou tiba-tiba muncul dan menyerang Long Nityan dengan kekuatan penuhnya. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan membuat Long Nityan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang seperti bola meriam. Huff. Long Nityan, kamu tidak mengira hari ini akan datang untukmu, bukan? Tensou tertawa dengan arogan. Bajingan tak tahu malu. Long Nityan mengutuk, berharap dia bisa merobek Tensou menjadi beberapa bagian. Namun Long Nityan terluka parah setelah dimakan oleh Kors Worms dan kemudian diserang oleh Tensou. Anda bajingan, aku akan membunuhmu. Long Kinghun memelototi Tensou dan mengutuk. Dia ingin menyerang tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menentang surga, Feng Wuchen meraung sedih dan marah. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Feng Wuchen panik. Jika dia tidak menyelamatkan Long Nityan, Long Nityan pasti akan mati. Tapi jika dia menyelamatkan Long Nityan, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan yang lain. Sekali dia melewatkannya, bahkan Yama tidak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Feng Wuchen merasa seolah-olah ada pisau yang terpuntir di hatinya. Jantungnya berdarah, dan amarahnya yang dahsyat telah menyebar ke setiap otot, setiap sel, dan setiap pori di tubuhnya. Menentang surga, Long Xingchen menjadi pucat karena ketakutan dan segera menembak. Long Xingchen, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkannya. Menyerang, Suge Wuji berteriak keras dan segera memblokir Long Xingchen. Selain menghentikan Long Xingchen menyelamatkan Long Nityan, ketiga tetua juga ingin menghentikan Long Xingchen dan dua lainnya menyelamatkan Dewa Naga. Lagipula, Long Xingchen dan dua yang mulia kuasi surgawi lainnya sudah lebih dari cukup untuk menekan serangga mayat. Kors Bak sangat sombong. Bahkan jika Dewa Naga memiliki api klan Naga, mereka tidak akan mampu melawan serangga mayat. Beberapa menit saja sudah cukup untuk mengubah semua Dewa Naga menjadi abu. Ini pasti akan menjadi pukulan berat bagi para Dewa Naga. Dan inilah hasil yang diinginkan Suge Wuji. Dia ingin para Dewa Naga dimusnahkan sepenuhnya. Suge Wuoki, kamu masih sangat hina dan tidak tahu malu. Long Xingchen meraung dan menyerang dengan marah. Dia tampak seperti akan menghajar Suge Wuji. Orang tua ini akan membunuhmu hari ini, bajingan tua. Berikan aku hidupmu, Long Xingyun meraung dan melepaskan semua kekuatan sucinya. Huff, kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu, si tua bangka. Lihat aku merobek tulangmu, sangguan Tiandou meraung. Dia sangat galak dan menakutkan. Para tetua telah memulai pertarungan hidup dan mati. Aura menakutkan dari yang mulia kuasi surgawi menyebar ke seluruh alam surga. Energi yang tak tertandingi menyebabkan banyak penggarap jatuh dalam keputusasaan. Mereka bahkan tidak mempunyai keinginan untuk melarikan diri. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Penjaga hebat. Long Nityan terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Penatua yang terhormat meraung dan menyerang Long Xingyun. Membunuh dua keajaiban paling kuat dari Dewa Naga sama dengan melenyapkan ancaman besar. Itulah yang aku pikirkan. Tenso berkata dengan sengit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang Long Xingyun. Sebelumnya, Long Nityan telah mengalahkan mereka bertiga dan mempermalukan mereka. Tenso tidak akan melepaskan Long Nityan begitu saja. Manfaatkan kelemahanmu untuk mengambil nyawamu. Wali, apa yang kamu tunggu? Bunuh Tenso bajingan itu. Feng Wu Chen meraung. Astaga. Ledakan. Blark. Saat Feng Wu Chen meraung, sesosok tubuh muncul dan meninju dada Tenso. Kekuatan ganas itu membuat Tenso terbang. Di saat yang sama, Tenso memuntahkan setegup darah. Dewa Naga. Tenso terkejut. Astaga. Berdengung. Berdengung. Setelah mengirim amat rasu terbang dengan pukulan, Raja Naga melambaikan tangannya lagi, dan energi menakutkan melesat ke arah yang mulia dengan suara yang memekatkan telinga. Wajah Penatua yang terhormat berubah dan dia dengan cepat mundur. Huff. Anda adalah penjaga agung kuil surgawi, namun Anda adalah orang yang sangat tercelah. Dewa Naga berkata dengan dingin dan niat membunuhnya melonjak. Tenso memegangi dadanya dan wajahnya bergerak-gerak. Dia meraung, ayo kita lakukan bersama-sama. Aku akan membunuh kalian semua. Dewa Naga meraung. Energi ilahi penghancur meledak dan Dewa Naga meraung. Naga. Mengaung. Raja Naga langsung berubah menjadi Dewa Naga Sembilan Surga dan menyerang tiga pelindung agung tanpa ampun. Dewa Naga bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Dewa Naga telah memberi Feng Wuchen waktu. Feng Wuchen harus menyingkirkan mayat cacing atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Win Shadow, jaga linger untukku. Pada saat ini, suara lemah Tian Ming terdengar saat tubuhnya jatuh. Kakak Tian Ming. Feng Wuchen meraung sekuat tenaga. Jantungnya berdarah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Astaga. Pada saat ini, beast fire yang ganas melesat ke langit dan memasuki tubuh Tian Ming. Kakak Feng, biarkan patua menangani mayat cacing di tubuh Tian Ming. Api binatang patua seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu, kata Ye Wu Jing. Itu hebat. Terima kasih, Villa Tuan Ye. Feng Wuchen menghela nafas lega. Feng Wuchen menggunakan teleportasi dan mengirimkan api hitam ke Long King Hun, Long Yun, dan Dewa Naga lainnya untuk membantu mereka menyingkirkan mayat cacing. Gumpalan asap hitam keluar dari tubuh mereka. Serangga mayat telah dimusnahkan seluruhnya. Untungnya, Dewa Naga memiliki naga api untuk melawan mayat cacing. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan berubah menjadi abu. Dewa Naga dan Suanyuan Mozeh diselamatkan, tetapi Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung yang dengan susah payah dipelihara oleh Dewa Naga semuanya berubah menjadi abu. Hanya tersisa sekitar seratus orang. Nyawa mereka terselamatkan, tetapi mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang, hanya tiga tetua agung, Dewa Naga, dan Feng Wuchen yang tersisa. Yang lainnya semuanya terluka parah. Dapat dikatakan vitalitas mereka rusak parah. Win Sado, rasanya tidak enak kan? Pada saat ini, suara dingin dan mengejek terdengar. Apakah kamu lupa bahwa masih banyak orang di kuil Dewa Naga? Mayat Kaisar, ekspresi Feng Wuchen berubah. 1523 Mayat Kaisar Suara dingin dan mengejek tanpa sadar membuat ekspresi orang-orang kuil Dewa Naga berubah drastis. Tidak ada yang mendeteksi bahwa mayat Kaisar sudah mendekati kuil Dewa Naga secara diam-diam. Win Sado, susunanmu tidak bisa menghentikan serangga mayatku. Mayat Kaisar menyeringai mengerikan. Dengan lambayan ringan tangannya, segerombolan besar serangga mayat yang padat keluar dari Dragon Guts Plaza, membuat kulit kepala orang kesemutan. Mayat serangga, semuanya, hati-hati. Jiwa putih menjadi pucat karena ketakutan. Cepat gunakan atribut api untuk memusnahkan mereka. Susuan meraung panik. Serangga bangkai yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit, apalagi mereka. Api sejati dan orang-orang yang memiliki atribut api mendesaknya keluar satu demi satu. Bahkan kekuatan atribut S pun didesak keluar. Namun, mereka masih meremehkan serangga mayat tersebut. Terlepas dari apakah itu atribut api atau atribut S, sulit untuk memusnahkan serangga mayat. Kekuatan yang dimiliki serangga mayatku bahkan lebih kuat daripada kamu sampah. Hanya berdasarkan atribut api dan atribut S-mu, kamu tidak dapat melukai serangga mayatku sama sekali. Sebaliknya, kamu membiarkan serangga mayatku melahap kekuatanmu. Mayat Kaisar mencibir dengan mengejek, penampilannya sangat arogan. Serangan kekuatan atribut api dan api yang benar-benar mengerikan, tidak hanya tidak bisa melukai serangga mayat, tapi malah langsung dimakan oleh mereka. Pada saat yang sama, serangga mayat juga mulai bermunculan pada orang-orang kuil Dewanaga di sekujur tubuh mereka. Mayat serangga, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, berteriak tanpa henti. Itu adalah kekacauan, semuanya jatuh ke dalam keputusasaan. Hal yang kurang ajar, untuk benar-benar berani menggunakan serangga mayat untuk mempermalukan kursi ini. Kemarahan kera iblis bermata tiga membubung ke langit. Orang-orang kuil Dewanaga mengerahkan seluruh kekuatan mereka tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Walaupun serangga mayat Kaisar mayat tidak seseram serangga leluhur mayat, berurusan dengan alam dewa surgawi dan penguasa surgawi sudah lebih dari cukup. Tak lama kemudian, semua orang di kuil Dewanaga memiliki serangga mayat yang merayapi seluruh tubuh mereka, sama sekali tidak dapat membedakan siapa itu siapa. Seluruh orang dipenuhi serangga mayat, membuat takut orang hanya dengan melihatnya. Mayat Kaisar, Feng Wuchen mengertakan gigi dan membuka mulutnya, wajahnya garang, mendidih karena marah. Setiap pori di tubuhnya praktis memuntahkan api. Kemarahan saat ini perlahan mengikis alasan Feng Wuchen. Belum pernah melihat Feng Wuchen begitu marah. Tidak hanya orang tua Feng Wuchen yang berada di kuil Dewanaga, tetapi ada juga kekasih, saudara laki-laki, dan sekutu Feng Wuchen. Itu semua adalah keberadaan terpenting dalam kehidupan Feng Wuchen. Sekarang nyawa mereka terancam, bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak marah? Kemarahannya yang mengerikan seperti sepuluh ribu sungai yang mengalir tanpa henti. Oh tidak, ekspresi Raja Naga berubah drastis. Huff, apakah Anda ingin menyelamatkannya? Jangan pernah memikirkannya. Ten Sou berteriak dengan marah, ketiga pelindung Dharma melakukan yang terbaik untuk menahan Raja Naga. Haha, itulah ekspresinya. Aku suka melihat ekspresimu ketika kamu ingin membunuhku tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung saya, Kaisar Mayat. Di tepi formasi Istana Dewa Naga, Kaisar Mayat tertawa liar. Kehidupan semua orang di Kuil Dewa Naga berada di tangan Kaisar Mayat. Dia bisa jadi tidak terkendali dan sombong. Mayat Kaisar. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut siapapun di Kuil Dewa Naga, aku berjanji akan membuatmu membayar sepuluh ribu kali lipat harganya. Feng Wuchen meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Benar-benar, vitalitas Dewa Naga rusak parah. Anda juga tidak akan hidup lama. Apa menurutmu aku takut padamu? Alasan mengapa Long Tian Chou tidak berani menunjukkan dirinya adalah karena dia takut membuat Yang Mulia khawatir, bukan? Begitu Yang Mulia Surgawi terbangun, para Dewa Naga akan dihabisi, kata Kaisar Mayat dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Bayangan angin, bukan tidak mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Selama kamu berlutut dan bersujud kepadaku dengan patuh dan mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawa mereka, kata Kaisar Mayat dengan senyum sinis, terlihat semakin sombong. Feng Wuchen berlutut dan bersujud kepada Kaisar Mayat dan mengakui kesalahannya. Apakah otak Mayat Kaisar ditendam oleh seekor keledai? Mayat Kaisar, aku tidak membunuhmu terakhir kali karena Mayat leluhur. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Mayat leluhur akan berkolusi dengan Yang Mulia Surgawi. Sekarang, kamu berani mengancam orang-orang yang kucintai dan saudara-saudaraku yang telah melewati api dan air bersamaku. Hari ini, bahkan surga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen meraung gila-gilaan, amarahnya meledak tak terkendali. Kamu ingin membunuhku. Wajah Mayat Kaisar penuh dengan penghinaan. Dia sedikit membengkokkan cakarnya ke arah orang-orang di Kuil Dewa Naga dan mencibir. Kalau begitu mari kita lihat apakah teleportasimu lebih cepat atau serangga mayatku melahapnya lebih cepat. Anda bisa bertaruh jika Anda mau. Serangga mayat hanya menjebak orang-orang di Kuil Dewa Naga. Mayat Kaisar tidak mengendalikan serangga mayat untuk melahapnya. Feng Wuchen mengepalkan tangannya, kukunya menembus dagingnya. Feng Wuchen tidak berani mengambil risiko. Meskipun teleportasi sangat menakutkan, dia tidak berani mengambil risiko. Karena selain mayat Kaisar, masih ada mayat leluhur dalam kegelapan. Bahkan jika Feng Wuchen dapat mengendalikan mayat Kaisar terlebih dahulu, atau bahkan membunuhnya, serangga mayat tersebut akan tetap melahap semua orang di Kuil Dewa Naga tanpa ampun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Feng Wuchen dengan panik menekan kemarahan di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara. Tetapi Feng Wuchen menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Win Sado, setahuku, orang tuamu dan tunanganmu ada di Kuil Dewa Naga. Sejujurnya, tunanganmu memang sangat cantik. Bahkan aku tidak tega untuk menyentuhnya. Mayat Kaisar tertawa sinis. Saat dia berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengendalikan Ling Xiao-Siao, yang dipenuhi serangga mayat, untuk terbang melalui barisan. Xiao-Siao, wajah Feng Wuchen berubah drastis. Huff, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Kaisar mayat mencibir dengan nada mengejek, apakah kamu ingin dia hidup? Berlutut. Mata merah Feng Wuchen menatap mayat Kaisar. Dengeng dengungan. Jantung Feng Wuchen berdebar kencang. Kemarahan telah membakar seluruh sel di tubuhnya. Setiap otot dan tulang memancarkan aura panas yang mendidih. Feng Wuchen sama sekali tidak menyadari perubahan halus ini. Saat ini, Feng Wuchen hanya ingin membunuh Kaisar mayat dan menyelamatkan semua orang di Kuil Dewa Naga. Tuan Muda, ketiga tetua itu terbakar kecemasan, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri. Mayat leluhur, dasar bajingan tua yang tak tahu malu. Raja Naga bertarung sengit melawan ketiga penjaga sambil mengutuk. Berlutut. Apakah kamu mendengarku? Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kaisar mayat meraung ke arah Feng Wuchen, melampiaskan semua penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Feng Wuchen tidak peduli. Mata merahnya mulai mengeluarkan bekas darah. Bayangan angin. Apakah kamu berlutut atau tidak? Mayat Kaisar meraung lagi dengan ekspresi seram. Feng Wuchen masih acuh tak acuh. Buat dia berlutut di hadapan mayat Kaisar. Itu hanya angan-angan belaka. Sangat bagus. Anda memiliki banyak tulang punggung. Saya ingin melihat seberapa kuat tulang punggung Anda. Kata Kaisar mayat dengan galak. Dia segera mengendalikan serangga mayat untuk melahap Ling Xiao Xiao. Ah, kutu busuk melahap kulit dan daging Ling Xiao Xiao. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ling Xiao Xiao berteriak dengan sedih. Xiao Xiao, Feng Wuchen menggertakan giginya. Kemarahannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, gumpalan darah aneh mulai keluar dari tubuh Feng Wuchen. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia hampir tidak mampu menahan frekuensi yang cepat dan akan meledak. Perubahan halus dan mendalam ini sepertinya telah menarik perhatian semua orang. Haha, bayangan angin. Dasar sampah, buka matamu lebar-lebar dan saksikan kekasihmu dimakan sampai mati oleh cacing bangkaiku. Semakin kamu menderita, semakin bahagia aku. Haha, Kaisar mayat tertawa terbahak-bahak. Penampilannya sungguh arogan. 1524 Xiao Xiao Mendengar jeritan menyedihkan Xiao Xiao, hati Feng Wuchen terasa seperti ditusuk oleh sepuluh ribu pedang. Haha, suara yang indah. Feng Ying, apakah hatimu sakit? Sangat marah? Bukan. Benar sekali. Haha. Melihat ekspresi Feng Wuchen yang marah dan sedih, Kaisar mayat tidak bisa menahan tawa keras. Dia sombong. Menyenangkan. Sungguh kesenangan yang menyenangkan. Dia tidak hanya ingin membunuh Feng Wuchen, tetapi dia juga ingin mempermalukan Feng Wuchen. Dia ingin merusak reputasi Feng Wuchen dan dengan kejam menginjak-injak Feng Wuchen. Meskipun penduduk kuil Dewa Naga ditutupi oleh cacing mayat dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka atau berbicara, mereka masih dapat mendengar jeritan menyedihkan Ling Xiao Xiao. Orang-orang di kuil Dewa Naga sangat marah. Mereka meraung keras di dalam hati, tetapi mereka tidak berdaya. Bajingan tak tahu malu. Jika kekuatan ayah ini tidak dimakan oleh cacing mayat, ayah ini pasti akan menggali organ dalammu. Tian Luo menahan lukanya dan meraung. Mayat leluhur. Dasar bajingan tua, ayah ini pasti tidak akan melepaskanmu. Long King Hun mengutuk. Tercela dan tak tahu malu. Anda benar-benar menyerang seorang gadis kecil. Kemampuan macam apa ini? Mayat leluhur. Apakah ini murid yang kamu ajar? Pei, Long Ji mengutuk. Lima Jenderal Agung Ilahi, Sepuluh Yang Mulia, Delapan Belas Kaisar Surgawi, dan Ahli Dewa Naga mengutuk tanpa henti. Sayangnya, mereka sudah terluka parah. Kekuatan mereka dilahap oleh cacing bangkai. Daging dan darah mereka juga dilahap. Pil penyembuh tidak dapat menyembuhkan luka mereka dalam waktu singkat. Feng Wu Chen diam-diam menyesal tidak mengajarkan seni pemusnahan kehidupan kepada mereka saat itu. Kalau tidak, mereka pasti tak terkalahkan. Xiao Xiao, aku pernah berkata bahwa aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku tidak akan membiarkanmu dianiaya lagi. Feng Wu Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Kesedihan menyebabkan Feng Wu Chen menitikan dua baris air mata darah. Jika dia tidak bisa menepati janjinya, dia akan menjadi pembohong. Tuan, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan serang. Mengontrol mayat kaisar bajingan itu semudah membalik tanganmu. Jangan lupa bahwa Anda masih memiliki kekuatan waktu. Suara Long Senjian tiba-tiba terdengar. Saat dia mendengar ini, Feng Wu Chen, yang berada dalam keadaan sangat marah, tiba-tiba matanya berbinar. Dia langsung sadar. Feng Wu Chen tidak berbicara. Sambil berpikir, dia segera menggunakan transmisi instan. Ling Xiao Xiao dalam bahaya, dan Feng Wu Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di saat yang sama, kekuatan waktu juga diaktifkan. Eh! Mayat kaisar, yang tertawa dengan arogan, tidak bisa tertawa lagi di detik berikutnya. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap dan menjebak mayat kaisar dengan kekuatan waktu. Feng Wu Chen mencengkeram leher mayat kaisar dengan keras. Tidak baik, itu teleportasi. Kaisar mayat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen benar-benar berani menyerang. Huff! Anda ingin menyelamatkan tunangan Anda? Itu hanya angan-angan belaka. Pergi ke neraka. Kaisar mayat meraum di dalam hatinya dan segera mengendalikan serangga mayat untuk melahap Ling Xiao Xiao. Mayat kaisar, suara panik mayat leluhur datang dari suatu tempat dalam kegelapan. Hah! Feng Wu Chen dengan dingin mendengus keras. Mata merah darahnya menyapu sumber suara itu. Menguasai! Jangan bunuh mayat kaisar dulu. Saya ingin menggali organ dalamnya. Melihat serangan Feng Wu Chen, Tian Luo yang pertama mengaum. Saya ingin menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Long Yun meraum dengan gila. Kaisar mayat baru saja hendak mengendalikan serangga mayat untuk melahap Ling Xiao Xiao ketika Feng Wu Chen sudah membawa kaisar mayat ke alun-alun dan langsung mengusir kaisar mayat seperti sedang membuang sampah. Ledakan. Mayat kaisar dengan keras menabrak tanah alun-alun. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar meledak di tanah. Tubuh mayat kaisar benar-benar terpental. Desir. Detik berikutnya, bayangan hitam muncul dalam sekejap dan meraih mayat kaisar lagi. Itu justru boneka kaisar langit tahap akhir. Di saat yang sama, kekuatan waktu telah menyelimuti semua orang di Dewa Naga. Waktu bisa dikatakan telah berhenti total. Peng. Api hitam diaktifkan. Feng Wu Chen segera melambaikan tangannya. Api hitam itu langsung berubah menjadi naga api hitam dan ditembakkan dengan kecepatan kilat. Desir. Api hitam adalah musuh dari serangga mayat. Kemanapun naga hitam itu lewat, semua orang di kuil Dewa Naga akan mengeluarkan asap hitam tebal. Dalam sekejap, serangga mayat itu habis dimakan. Api yang mengerikan. Serangga mayat tidak bisa menahannya sama sekali. Api hitam. Ini bukan api klan naga. Itu adalah aura sedingin es. Api ini sangat mendominasi, dan auranya bahkan lebih menakutkan. Tsu Gei Wu Ji dan para tetua lainnya, serta tiga penjaga agung, semuanya dikejutkan oleh api hitam itu. Siao-siao. Feng Wu Chen segera mendekat dan memeluk Ling Siao-siao yang lemah. Saudara Feng, aku minta maaf. Siao-siao telah melibatkanmu, kata Ling Siao-siao lemah dan pingsan setelah mengatakan itu. Siao-siao, Ling Mu Yun dan Ling Xuan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera bergegas mendekat. Chen Er, apa kabarmu? Bagaimana kabar Siao-siao? Siao King juga bergegas mendekat dan bertanya dengan panik. Feng Wu Chen menekan amarah yang sangat besar di dalam hatinya dan berkata, lukanya tidak serius. Luka Ling Siao-siao memang tidak serius, tetapi wajahnya yang pucat dan kuyuh telah menyebabkan Feng Wu Chen memasuki kondisi mengamuk. Aura darah yang meningkat di tubuhnya bahkan lebih intens. Ini, orang-orang di Kuil Dewa Naga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu sangat aneh. Mereka semua tahu bahwa Feng Wu Chen sangat marah. Aku belum pernah melihat Chen Er begitu marah. Perasaan ini sangat asing. Aura Chen Er juga telah berubah. Feng Zheng Kiong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Long Shantian dan yang lainnya juga melihat perubahan halus pada aura Feng Wu Chen. Setelah menyerahkan Ling Siao-siao kepada Ling Xuan, mata darah Feng Wu Chen yang menakutkan menyapu mayat kaisar yang terperangkap. Dia kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Leher mayat kaisar dicengkeram oleh boneka itu. Dia berjuang mati-matian tetapi tidak berhasil. Bayangan angin, apa yang kamu lakukan? Jangan, jangan datang. Merasakan Feng Wu Chen berjalan mendekat dan melihat niat membunuh di mata Feng Wu Chen, kaisar mayat itu ketakutan setengah mati. Naga api hitam itu masih mengitari alun-alun. Bahkan jika kaisar mayat dapat mengendalikan serangga mayat yang tak terhitung jumlahnya, itu sama sekali tidak berguna saat ini. Di depan Wu Huo, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Mayat leluhur, apakah kamu tidak berencana untuk menunjukkan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak menginginkan muridmu sendiri? Suara Feng Wu Chen yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Kekuatan. Kekuatan. Feng Wu Chen menamparkan mayat kaisar. Kekuatan tirani menyebabkan kaisar mayat memuntahkan darah dan beberapa gigi depannya lepas. Kekuatan tirani langsung menyebabkan wajah kaisar mayat membengkak. Jejak telapak tangan itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Feng Wu Chen tidak menginginkan apapun selain segera membunuh kaisar mayat, tetapi ini akan membuatnya lepas begitu saja. Aduh. 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 Feng Wu Chen menggunakan kedua tangannya untuk menamparkan wajah kaisar mayat itu dengan liar. Semua giginya tanggal dan wajahnya bengkak hingga ibunya pun tidak bisa mengenalinya. Jangan. Jangan pukul aku. Aku mohon. Jangan pukul aku, saudara Feng. Aku salah. Aku salah. Tolong ampuni aku. Kaisar mayat sangat ketakutan dan memohon dengan wajah bengkak. Leluhur mayat agung sebenarnya tidak punya nyali untuk menyelamatkan muridnya. Sepertinya tuanmu juga sampah. Feng Wu Chen mencibir. Telapak tangannya sudah dipadatkan dengan kekuatan jiwa yang menakutkan dan dia menekannya ke kepala kaisar mayat. Tidak. Tidak. Ah. Kaisar mayat berteriak putus asa. 1525. Ah. Ceritan seperti babi dari mayat kaisar bergema di seluruh kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen dengan paksa mengeluarkan tubuh jiwa kaisar mayat. Itu benar. Diekstraksi secara paksa. Mengabaikan perlawanan kaisar mayat. Semakin dia melawan, semakin menyakitkan. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu sungguh tidak manusiawi. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa sangat baik. Kakak Feng. Bagus sekali. Membunuhnya akan terlalu mudah baginya. Liu Qing yang meraung, melampiaskan amarahnya. Itu benar. Masih pemimpin aliansi yang kejam. Menyiksa tubuhnya berarti melepaskannya dengan mudah. Siksa tubuh jiwanya sedikit demi sedikit. Pemimpin aliansi. Gunakan api hitam untuk menyegel tubuh jiwanya dan membakarnya perlahan. Pemimpin aliansi. Gantungkan tubuh jiwa kaisar mayat di kuil Dewa Naga. Saya ingin mendengar teriakannya setiap hari. Itu benar. Mendengar teriakannya membuatku sangat bersemangat. Semangatku seratus kali lebih tinggi. Semua orang di kuil Dewa Naga meraung tanpa henti. Mereka memikirkan segala macam cara untuk menyiksa mayat kaisar. Dalam pandangan mereka, jeritan mayat kaisar hanyalah suara alam. Tubuh jiwa kaisar mayat diekstraksi dengan paksa. Suara ilusi dan lemah muncul di samping mayat kaisar. Bang! Dengan jentikan jari Feng Wuchen, tubuh kaisar mayat langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Meneguk! Nyala api yang mengerikan membuat kaisar mayat sangat takut sehingga dia menelan ludahnya berulang kali. Oh! Tidak! Jakunnya yang menggelinding. Tubuh jiwa tidak memiliki air liur. Win Sado! A apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani membunuhku, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Serangga mayat guru sepuluh ribu kali lebih kuat dari serangga saya. Kaisar mayat yang ketakutan dan putus asa tidak lupa menggunakan mayat leluhur sebagai ancaman. Apakah begitu? Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak membiarkan tuan pengecutmu menunjukkan dirinya? Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Di mata Feng Wuchen, mayat kaisar sudah mati. Hanya saja dia meninggal sedikit lebih lambat. Lupakan tuanmu, bahkan jika kaisar langit datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin lagi, langsung menghukum mati kaisar mayat. Kekuatan jiwa yang mengerikan menyelimuti tubuh jiwa kaisar mayat. Dengan jentikan jari Feng Wuchen, jejak api hitam menyatu ke dalamnya. Ah! Api hitam yang membara membuat mayat kaisar mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi. Jiwanya mulai berjuang mati-matian. Membunuhmu segera akan terlalu mudah bagimu. Aku ingin kamu membayar harganya seratus kali lipat. Api sejatiku dapat membakar jiwamu hingga hilang sepenuhnya. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Dengan lambayan tangannya, matriks itu menyebar, dan jiwa kaisar mayat melayang ke udara di atas kuil naga. Ah! Mayat kaisar menjerit kesakitan. Kors leluhur, kors baks Anda benar-benar tidak sederhana. Sayangnya, api sejati saya adalah kutukan dari kors baks Anda. Karena Anda telah ikut campur hari ini, maka hidup Anda sudah dalam kendali saya mulai hari ini dan seterusnya. Selama Anda, jika kamu masih berada di dimensi surga, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Feng Wuchen berbicara dengan sangat keras, dan setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Aura mendominasi Feng Wuchen yang seolah mengendalikan segalanya dipenuhi dengan tekanan yang kuat, menyebabkan orang memiliki keinginan untuk berlutut dan memujanya. Saat suara Feng Wuchen turun, jauh di atas kuil dewa naga, sesosok tua muncul dalam sekejap. Itu tidak lain adalah mayat leluhur. Tuhan, selamatkan aku, selamatkan aku, itu sangat menyakitkan. Ah, kaisar mayat berteriak ketakutan. Saat dia melihat mayat leluhur, seolah-olah dia telah menemukan pintu ke dunia baru. Mayat leluhur tidak diragukan lagi adalah sedotan penyelamat hidup kaisar mayat. Namun, karena Feng Wuchen berani mengangkat mayat kaisar, mengapa dia takut leluhur mayat akan menyelamatkannya? Feng Wuchen menatap mayat leluhur dengan mata merah darahnya dan berkata dengan suara seram, yang lama, kamu akhirnya muncul. Mayat leluhur, bunuh Winsado. Saya akan membantu Anda melangkah ke alam kuasi surgawi. Suara keras Suge Wuji datang dari langit. Mayat leluhur, jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun tuan muda, patua pasti akan mengubahmu menjadi abu. Long Xingchen berteriak dengan marah sambil menatap mayat leluhur. Panjang Tian Chou, sangguan Tian Dou berkata dengan nada menghina, apakah makhluk tua itu berani bergerak? Mayat leluhur, jangan lupakan janjimu padaku. Suge Wuji berteriak dengan marah lagi. Suge Wuji, kamu tua bangka tidak akan sombong lama-lama. Mata merah darah Feng Wu Chen yang menakutkan menyapu langit. Huff, hanya kamu, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Suge Wuji berkata dengan nada menghina. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajahnya menegang. Suge Wuji dan yang lainnya terkejut saat melihat mata merah darah Feng Wu Chen. Mereka tidak menyadari perubahan pada Feng Wu Chen selama pertempuran sengit itu. Mata tuan muda, wajah Long Yuan menegang. Ini adalah, Long Xingchen juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mata merah darah Feng Wu Chen dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura merah darah. Aura tuan muda menjadi sangat asing. Apa yang terjadi? Apakah mata merah darah itu karena marah? Dewa naga memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Feng Wu Chen. Wajah mayat leluhur serius, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Feng Wu Chen, yang sedang mengalami perubahan halus. Kamu ingin menyelamatkan muridmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kutu mayatmu memang yang terbaik di wilayah surga. Namun, tidak ada seorang pun di wilayah surga yang dapat menandingi kekuatan jiwaku. Kamu ingin menyelamatkan muridmu. Bermimpilah. Feng Wu Chen yakin bahwa kekuatan jiwanya yang mendominasi dapat menjebak kaisar mayat. Setelah membunuhmu, kekuatan jiwaku akan menghilang secara alami. Mayat leluhur tiba-tiba berbicara. Nada suaranya dingin, dan aura pembunuh tiba-tiba meledak. Aura mayat leluhur sangat menyeramkan dan sangat aneh. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Aura mengerikan tersapu. Dari aura jahat ini, orang dapat mengetahui bahwa budidaya leluhur mayat telah mencapai puncak alam kaisar surgawi ke-9. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi yang mulia kuasi surgawi. Kekuatan tempur mayat leluhur sangat menakutkan. Oh, apakah begitu? Saya juga ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya. Feng Wu Chen tidak memiliki rasa takut sama sekali, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Chen Er, kekuatan kura-kura tua itu terlalu menakutkan. Kamu bukan tandingannya. Xiao Qingqing buru-buru mengingatkan, wajahnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Kura-kura tua Xiao Qingqing benar-benar berani membandingkan mayat leluhur yang kekuatannya mengguncang wilayah surga dengan kura-kura tua. Jiwa Putih, Ye Wu Jing, dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat menahan ekspresi kagum, mengacungkan jempol di hati mereka. Sepertinya Long Tian Chou benar-benar tidak berani bergerak, kata leluhur mayat dengan dingin, niat membunuhnya yang jahat menjadi semakin kuat. Long Tian Chou tidak berani bergerak. Pelindung Dewa Naga dan tiga tetua agung sudah tertahan. Long Ni Tian dan yang lainnya terluka parah. Saat ini, tidak ada yang bisa mendukung Feng Wu Chen sama sekali. Feng Wu Chen, seorang kaisar surgawi tahap akhir, sama sekali tidak menarik perhatian leluhur mayat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Mayat leluhur bergerak dengan tegas, membawa suara gemuruh yang kuat dan ganas, menyerbu ke arah Feng Wu Chen dengan momentum yang tak terbendung. Hanya auranya saja yang bisa mengguncang kehampaan. Itu sungguh luar biasa. Dan kecepatan mengerikan itu sudah tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Namun semua ini tidak membuat ekspresi Feng Wu Chen berubah sedikitpun. Suge Wu Qi, jangan lupakan janjimu. Mayat leluhur berteriak keras. Yakinlah, mayat leluhur, kursi ini benar-benar tidak akan menarik kembali kata-kataku. Sedikit senyuman sinis muncul di wajah lama Suge Wu Ji. 1526. Bayangan angin. Jangan salahkan patua karena tidak kenal ampun. Salahkan dirimu sendiri karena terlahir di Dewa Naga. Kekuatan mayat leluhur luar biasa, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Dia harus membunuh Su Chen dalam satu pukulan. Meskipun Long Tian Chou tidak berani ikut campur, siapa yang bisa menjamin bahwa Long Tian Chou tidak akan keluar di tengah jalan. Bagaimanapun, Feng Wu Chen adalah putra Long Tian Chou. Sebagai seorang ayah, bagaimana dia bisa menyaksikan putranya mati di tangan orang lain? Karena itu, mayat leluhur harus berusaha sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Dia harus membunuh Su Chen dalam satu pukulan. Melihat mayat leluhur yang penuh percaya diri, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kamu pikir kamu dapat menghancurkan kekuatan jiwaku dengan membunuhku. Anda pasti sedang bermimpi. Bagaimana kalau itu si Men Suan Xi? Mayat leluhur bertanya dengan dingin. Si Men Suan Xi. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Jelas sekali, dia tahu siapa si Men Suan Xi. Melihat ekspresi Feng Wu Chen, mayat leluhur berkata dengan dingin, jangan terlalu percaya diri. Si Men Suan Xi telah melangkah ke alam tingkat ilahi. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan kekuatan jiwamu. Terimalah kematianmu. Feng Wu Chen tidak hanya tidak lari, tetapi bibirnya juga membentuk senyuman. Dia punya kartu di lengan bajunya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kepala anak ini ditendang keledai? Mayat leluhur bingung saat melihat sikap Feng Wu Chen yang tak kenal takut dan sombong. Namun, mayat leluhur tidak terlalu memikirkannya. Dengan kultivasinya yang menakutkan, selama itu bukan Long Tian Chou, dia yakin dia bisa membunuh Feng Wu Chen dalam satu pukulan. Mayat leluhur hanya berjarak beberapa puluh meter dari Feng Wu Chen. Dia akan membunuhnya dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, Long Mi Tian dan yang lainnya terluka parah. Semuanya, serang bersama. Suge Ming Jun meraung keras sambil menatap ke arah Suanyuan Moze. Dia berkata dengan kejam, Suanyuan Moze, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Suge Ming Jun tidak akan pernah melupakan adegan dirinya ditakuti oleh Suanyuan Moze. Bagaimana Suge Ming Jun bisa melepaskan Suanyuan Moze begitu saja setelah dipermalukan seperti ini? Bajingan kecil Winsado itu harus berurusan dengan leluhur mayat. Kita bisa yakin dan melenyapkan para Dewa Naga. Bayangan liar meraung. Aku ingin membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Melahap kekuatan suci mereka. Semangat juang dari pembangkit tenaga Kaisar Langit Agung di bawah kuil layak surgawi dengan cepat bangkit. Mereka bergegas seperti serigala dan harimau, melancarkan serangan balik yang hebat. Ding-ling-ling. Tetapi pada saat ini, suara sitar yang sangat misterius terdengar. Pada awalnya, suara sitar terdengar lembut dan terus-menerus. Itu sangat misterius, seperti mata air pegunungan berkelok-kelok yang mengalir perlahan dari lembah terpencil. Namun sesaat kemudian, seiring ritme yang naik dan turun, setiap langkah menjadi bersemangat, dan suara sitar menjadi maniak. Iramanya bergulir dengan keras, seperti lautan yang terbalik, dan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak baik, lagu yang memikat jiwa. Wajah mayat leluhur berubah muram saat kegelisahan yang kuat muncul dari hatinya, dan jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Ah! Suge Mingjun dan yang lainnya, yang bergegas keluar, semuanya disergap oleh lagu memikat jiwa. Kepala mereka sangat sakit hingga hampir meledak, dan mereka terus-menerus berteriak. Sebelumnya, mereka terluka para oleh rune tingkat dewa, dan sekarang, mereka terluka oleh suara sitar. Itu adalah bencana demi bencana, dan rasanya luar biasa. Periyu Yan, wajah Suge Wu Ji berubah muram. Sosok anggun muncul di kehampaan. Orang ini tidak lain adalah Periyu Yan. Periyu Yan mengenakan gaun kasa putih. Dia anggun dan halus, dan lekuk tubuhnya yang indah serta wajahnya yang cantik sangat indah dan tanpa celah. Dia benar-benar secantik peri, begitu cantik hingga mencekik. Semua pria di dunia ingin berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Dibandingkan dengan Ling Xiao Xiao, kecantikannya bisa dikatakan setara, namun Periyu Yan memiliki persona yang lebih dewasa. Wajah cantik Periyu Yan bisa dikatakan telah memikat hati seluruh pria yang hadir. Dia sangat cantik sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Harus diakui bahwa pencapaian Periyu Yan di bidang musik sangat tinggi. Suara sitar berubah dari lembut dan terus-menerus menjadi luar biasa dalam sekejap mata. Itu tidak dapat dihentikan, dan itu dilakukan dalam satu tarikan napas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Meskipun mayat leluhur adalah Kaisar Langit ke-9, dia tertangkap basah. Dia menjerit kesakitan dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Periyu Yan, beraninya kamu mengkhianati kuil yang mulia surgawi. Tuan Gui Gu yang terluka parah berteriak dengan marah. Dia tidak mengkhianati kita, dia hanya tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota kuil kemuliaan ilahi. Suge Wu Ji berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat jelek. Jika itu masalahnya, Grandmaster Jurang Kuno seharusnya ada di sini juga. Guru yang terhormat mengerutkan kening dalam-dalam. Desir. Ledakan. Saat guru yang terhormat selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan meninju dada mayat leluhur. Kekuatan ganasnya membawa kekuatan petir dan membuat mayat leluhur terbang. Orang yang datang adalah Grandmaster Jurang Kuno. Ledakan. Tatapan dingin dan mematikan dari Grandmaster Jurang Kuno menyapu Suge Mingjun dan yang lainnya. Dia tiba-tiba menginjak hampaan dan bergegas menuju Suge Mingjun dan yang lainnya seperti kilat. Oh tidak, wajah Suge Mingjun berubah drastis. Grandmaster Jurang Kuno, wajah guru yang terhormat tampak garang dan ingin menghentikannya. Namun, musik sitar periyu yang sudah sampai kepada mereka. Memalukan. Guru yang terhormat sangat marah. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Ledakan. Uff. Grandmaster Jurang Kuno tiba dalam sekejap dan meninju dada Suge Mingjun dengan keras. Ledakan. Kekuatan ganasnya menyebabkan Suge Mingjun memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Mingjun. Wajah Suge Wuji berubah drastis dan dia panik. Ledakan. 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 Grandmaster Jurang Kuno tidak berhenti sama sekali. Kekuatan ganasnya menyebabkan banyak Kaisar Langit Agung terbang dalam sekejap mata. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Berengsek. Aku tahu bajingan itu tidak akan setia pada kuil kemuliaan ilahi. Suge Mingjun yang terluka parah mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Kaisar Surgawi abadi menahan luka-lukanya dan berteriak, beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Kaisar Surgawi yang masih hidup dari kuil kemuliaan Surgawi hanyalah sampah di hadapan Grandmaster Jurang Kuno. Belum lagi mereka terluka parah, meski dalam kondisi puncak, mereka tetaplah sampah. Dalam sekejap mata, kekuatan yang mereka kumpulkan langsung dihancurkan oleh Grandmaster Abis Kuno saja. Suara mendesing. Detik berikutnya, Grandmaster Jurang Kuno muncul di depan guru yang terhormat dan menatapnya dari atas. Grandmaster Jurang Kuno, guru yang terhormat, yang kepalanya sakit parah, masih mempertahankan sedikit kesadarannya. Dia mengertakan gigi dan dengan marah menatap Grandmaster Jurang Kuno. Sayangnya, pikiran guru yang terhormat terganggu dan dia tidak berdaya untuk mengaktifkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah kekuasaan orang lain. Pa, pa, pa. Grandmaster Abis Kuno tidak kenal ampun. Tangannya dengan marah menamparkan guru yang terhormat. Kedua sisi wajahnya langsung memerah dan bengkak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kepala babi. Darah yang dimuntahkannya juga mengalami patah gigi. Aku akan membiarkanmu menjadi tinggi dan perkasa. Sombong. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong dan sombong. Sombong dan sombong. Grandmaster Jurang Kuno menamparkan dan mengumpat di saat yang sama. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Guru yang terhormat hendak menangis. Dia ingin memohon belas kasihan tetapi dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara. Masih tinggi dan perkasa. Masih sombong dan sombong. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Aku akan menamparmu sampai mati. Grandmaster Jurang Kuno menamparnya. Guru yang terhormat bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara. Semua penonton tercengang. Mereka semua secara tidak sadar menutupi wajah mereka dan merasa sangat ketakutan. 1527. Tamparan. 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 Setelah tamparan yang tidak diketahui jumlahnya, Guru yang terhormat sudah berada di ambang kematian. Grandmaster Abis Kuno kemudian membuang Guru Agung yang terhormat seperti sampah. Sebagai Kaisar Surgawi tingkat delapan, Guru Agung yang terhormat mampu melepaskan kekuatan Kaisar Surgawi tingkat sembilan. Sekarang Grandmaster Jurang Kuno telah menamparnya seperti kura-kura, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Di sisi kuil Surgawi, hanya tiga tetua, tiga pelindung, dan leluhur mayat yang tersisa. Yang lainnya tewas atau terluka parah. Ledakan. Dalam kehampaan, Sugewuji dan Long Xingchen keduanya dikirim terbang setelah bentrokan seni abadi. Kedua tetua itu bertarung sekuat tenaga. Mereka berimbang. Grandmaster Jurang Kuno, beraninya kamu mengkhianatiku. Sugewuji meraung ke arah Grandmaster Jurang Kuno. Wajah lamanya terlihat garang saat pembuluh darahnya menyembul. Awalnya aku berencana membiarkan Yu Yan dan Gu Yuan menangani akibatnya. Aku tidak menyangka mayat leluhur akan ikut campur. Namun, ini juga bagus. Mungkin bukan hal yang buruk melihat musuhmu lebih awal, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Suaranya yang dingin membuat orang ragu-ragu seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Pada saat ini, mayat leluhur telah pulih dan terbang dari jauh. Mayat leluhur tidak terluka. Jelas sekali bahwa kekuatan Grandmaster Jurang Kuno tidak dapat melukai leluhur mayat meskipun dia lengah. Pri Yuan, sejak kamu mengambil sisa jiwa King Suan, aku sudah menebak bahwa kamu tidak benar-benar tunduk pada kuil surgawi, kata Sugewuji dengan murung. Apa, Pri Yuan dan Grandmaster Jurang Kuno mengerutkan kening? Alasan kenapa aku tidak melakukan apapun adalah untuk menenangkan Grandmaster Jurang Kuno dan mengambil seni pemusnahan. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak menyadarinya? Pri Yuan, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Karena kamu mengkhianatiku, sepertinya kamu tidak perlu membuatmu tetap hidup. Sugewuji berkata dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak terbatas. Apa maksudmu? Grandmaster Jurang Kuno mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak bisa tidak khawatir. Aku sudah menyegel tubuhmu. Jangan pernah berpikir untuk kabur dariku. Jika aku ingin kamu mati, bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sugewuji meraung marah. Wajah lamanya terlihat sombong dan sombong. Segel, ekspresi Grandmaster Jurang Kuno dan Yu Yan berubah lagi. Mereka berkeringat dingin. Sugewuji, tua ini. Tentu saja. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ketika Yu Yan menyebutkan hal ini kepadaku, aku sudah mempunyai kecurigaan. Sebagai seorang kuasa Celestial Master, kamu tidak dapat menyembunyikan tipuan sekecil itu dari semua orang. Karena kamu tidak mengatakan apapun, itu berarti kamu punya motif lain. Belenggu spiritual yang kamu pasang pada mereka telah digunakan olehku. Apa? Mustahil. Tidak mungkin saya tidak tahu bahwa Anda telah membuka segelnya. Ekspresi Sugewuji berubah drastis. Benar-benar. Mengapa kamu tidak mencobanya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. B. Bagaimana ini mungkin? Seni abadiku benar-benar kehilangan efeknya. Sugewuji tercengang. Dia tidak bisa merasakan keberadaan kurungan itu sama sekali, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa kurungan itu telah dilanggar. Tidak peduli seberapa keras Sugewuji memeras otaknya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa penjara yang dia buat sendiri akan hilang. Sugewuji, apakah kamu tidak tahu bahwa aku berada di tingkat ilahi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mata merah darahnya bersinar dengan rasa jijik dan ejekan. Tidak masuk akal. Dasar bajingan kecil. Saya akan membunuh kamu. Sugewuji sangat marah. Dia segera menyerang Feng Wuchen seperti harimau ganas. Dia tampak seperti akan menelan Feng Wuchen utuh. Sugewuji, apakah otakmu ditendang oleh seekor keledai? Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda menjadi penatua agung dengan otak bodoh Anda itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Saat Sugewuji mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Sepertinya dia baru menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera berhenti. Tetua agung, lindungi pikiran Anda. Saat ini, sangguan Tiandou tiba-tiba mengingatkannya. Dia panik. Hati-hati, tetua agung. Ten Sou juga menyadari apa yang sedang terjadi dan segera berteriak. Huff. Sudah terlambat. Feng Wuchen berkata dengan keras. Kekuatan jiwanya yang menakutkan melonjak. Ledakan. 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 Dengan kecepatan kilat, Feng Wuchen menghancurkan segel di tubuh Grandmaster Jurang Kuno dan Periyu Yan. Sugewuji terluka parah dan dia memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Sugewuji tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan. Tuan muda telah melukai tua itu. Long Kinghun sangat terkejut hingga mulutnya membentuk huruf O. Sungguh langkah yang cerdas. Tidak mungkin untuk bertahan. Ini adalah kesempatan kita. Tua itu terluka parah. Grandelder pasti bisa membunuhnya. Tuan muda itu perkasa. Tuan muda itu perkasa. Semua orang meraung kegirangan, mendidih karena kegembiraan. Bodoh. Feng Wuchen memarahi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya telah membuka segel Anda. Saya hanya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk menyegelnya. Yang disebut segel fisik Anda terhubung ke jiwa Anda. Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Anda, Anda tidak dapat memblokir kekuatan jiwa saya. Dasar bajingan kecil. Beraninya kamu berkomplot melawanku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Suge Wuji meraung marah. Dia ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Dia adalah penatua agung dari kuil surgawi yang layak. Dia hanya berada di bawah satu orang. Namun, dia telah ditentang oleh seorang junior. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Apakah begitu? Feng Wuchen menyipitkan matanya. Dia berkata dengan nada menghina. Dengan jiwamu yang lemah, kamu tidak dapat menahan kekuatan jiwa pangkat ilahiku. Menurutmu apakah kamu yang akan membunuhku, atau aku yang akan membunuhmu? Anda. Wajah pucat Suge Wuji berubah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Di bawah serangan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kuat, Suge Wuji beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Dengan jiwanya yang terluka parah, Suge Wuji berada di ujung tali. Tetua agung, pergi dan bantu mereka. Serahkan tua ini padaku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia memegang pedang dewa naga dan menembak. Hati-hati, tetua agung. Ketiga pelindung dan dua tetua berteriak panik. Huff, jaga dirimu dulu. Long Xingchen berteriak dengan dingin. Dia sudah bergegas menuju sangguan Tiandou. Bajingan tua, apakah Anda mencoba menindas saya dengan angka? Sangguan Tiandou meraung marah. Kamu benar. Pak tua suka menindas orang lain dengan angka. Apa yang bisa kamu lakukan pada pak tua? Penatua kedua. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Long Xingchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Meneguk. Ketiga pelindung tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Mereka diam-diam bersimpati dengan sangguan Tiandou. Saat ini, Feng Wuchen sudah dekat dengan Suge Wuji. Orang tua, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suge Wuji memandang Feng Wuchen dengan galak. Dia mengertakan gigi dan berteriak, bajingan kecil. Feng Ying, hentikan. Jika kamu berani membunuh kakekku, ayahku tidak akan memaafkanmu. Suge Mingjun berteriak panik. Dia segera menyebut ayahnya. Suge Tian Xiong, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, Dewa Naga sedang bertarung dengan kuil yang layak surgawi. Saya bahkan tidak melihat mereka. Saya pikir mereka bersembunyi di suatu tempat seperti pengecut. 1528 Omong kosong asteris T, ayahku sedang mengasingkan diri. Dia bukan seorang pengecut. Suge Mingjun meraung seperti anak singa yang marah. Kalau aku bilang dia pengecut, berarti dia pengecut. Apa yang bisa kamu lakukan? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Pedang Dewa Naga di tangannya menebas Suge Wuji tanpa ampun. Pedang Dewa Naga sangat menakutkan. Itu adalah pedang dewa terkuat milik Feng Wuchen. Ketika pedang itu mendarat, itu pasti akan membelah Suge Wuji menjadi dua. Feng Wuchen sangat marah. Pada saat ini, Feng Wuchen sepenuhnya didominasi oleh kemarahan. Tidak, Suge Mingjun berteriak panik. Feng Ying, hentikan. Ketiga penjaga dan sangguan Tian Dou berteriak panik. Pembangkit tenaga listrik kuil surgawi yang terluka parah merasakan jantung mereka berdebar kencang saat seluruh tubuh mereka gemetar. Suge Wuji adalah seorang kuasa celestial yang layak. Begitu dia terbunuh, kuil surgawi akan kehilangan seorang ahli super. Membunuh, Feng Wuchen meraung dan menebas tanpa ampun dengan pedang Dewa Naga. Perlindungan kekuatan ilahi, Suge Wuji yang terluka parah dengan paksa mengaktifkan kekuatan sucinya. Detik berikutnya, muncul adegan yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Di permukaan tubuh Suge Wuji, perisai energi yang penuh retakan mengembun. Bahkan kaca pun seratus kali lebih keras dari ini. Huff, Suge Wuji, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia tidak tahan melihatnya. Haha, perlindungan kekuatan ilahi. Omong kosong asteris T. Hal macam apa ini? Kamu menyebut ini perlindungan kekuatan ilahi. Apakah kamu punya rasa malu? Anak manapun bisa menghajar Anda sampai Anda mencari gigi Anda berserakan di lantai. Hahaha. Orang-orang di kuil naga langit tidak bisa menahan tawa. Perisai energi yang dipadatkan Suge Wuji sungguh konyol. Itu sangat rapuh sehingga bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Itu sangat tidak berguna. Aduh. Ding. Tapi saat pedang dewa naga menebas, energi hijau tajam meledak dengan kekuatan petir. Dengan suara yang tajam, kekuatan mengerikan itu membuat pedang dewa naga terbang. Itu dia. Wajah Feng Wuchen berubah drastis. Seluruh lengannya bergetar hebat dan rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Budidaya orang yang menyerang sangatlah menakutkan. Sentuhan yang tiba-tiba membuat takut orang-orang di kuil naga hingga wajah mereka menegang, dan mereka terdiam dalam sekejap. Tuan muda, Suge Wuji sangat gembira. Ledakan. Uh. Detik berikutnya, terjadi ledakan. Tanpa peringatan apapun, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Orang ini menjadi jauh lebih kuat. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Saat ini, dia hanya merasakan organ dalamnya berjatuhan dengan keras, dan seluruh tubuhnya akan hancur. Tuan muda. Menguasai. Tuan aliansi. Semua orang dari kuil dewa naga dan dewa naga menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan tangis. Feng Wuchen adalah tulang punggung dewa naga dan kuil dewa naga. Setiap gerakannya menarik hati sanubari semua orang. Jika sesuatu terjadi, semuanya akan tamat. Lilin pemadam surga, kemuliaan semua empire, Long Xingchen mengerutkan kening dan tiba-tiba berbalik untuk melihat kehampaan. Dia akhirnya bergerak. Long Ni Tian mengerutkan kening dalam-dalam, dan ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Menakutkan sekali. Siapa itu? Kakak Feng tidak menyadarinya sama sekali. Apakah ketua aliansi akan baik-baik saja? Serangan tadi sangat menakutkan. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Aura yang mengerikan. Apakah kuil surgawi memiliki ahli yang begitu menakutkan? Semua orang di kuil dewa naga dilanda kepanikan. Mereka gemetar dan berkeringat dingin. Long Xing, siapa orang ini? Mengapa kalian semua begitu takut? Bei Dou Yan bertanya dengan suara gemetar, seolah dia merasakan aura menakutkan yang tak terlihat. Saingan lama tuan muda, lilin pemadam surga, tuan muda dari kuil surgawi, kata Long Xing dengan suara yang dalam. Dilihat dari aura sekilas tadi, budidayanya berada di atas milikku. Long Ni Tian berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap kehampaan tanpa berkedip. Yang mulia kaisar semu, Liu Qingyang dan yang lainnya berseru pada saat bersamaan. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar tercengang saat itu juga. Kultivasi yang sangat menakutkan, dan dia adalah tuan muda. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan menjadi lebih kuat dari Suge Uji. Bagaimana tuan muda dari kuil surgawi bisa menjadi orang biasa? Heaven Extinguishing Candle adalah jenius terbaik di domain surga yang setara dengan Long Sun. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya berdasarkan poin ini, orang bisa menebak betapa kuatnya lilin pemadam surga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lilin pemadam surga adalah penjelmaan iblis. Di atas kehampaan, sesosok tubuh muncul tanpa suara. Tidak ada turbulensi sama sekali di udara. Itu adalah seorang pria muda dengan fitur wajah yang sangat indah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Orang ini adalah tuan muda dari kuil surgawi, lilin pemadam surga. Mata semua orang tertuju pada lilin pemadam surga. Aura ilahi yang tak tertandingi tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Auranya sangat menakutkan, seolah-olah telah mengembun menjadi suatu zat, sehingga menyulitkan orang untuk bernapas. Namun, satu pandangan saja sudah cukup membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan sepertinya turun. Pertarungan sengit juga terhenti. Ruangan itu sunyi senyap dan suasananya sangat aneh. Di lubang besar di pegunungan, Feng Wuchen menyeret tubuhnya yang terluka parah dan melayang ke atas. Saat tubuhnya terangkat ke udara, luka Feng Wuchen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemarahannya tiba-tiba melonjak. Mata merah darah Feng Wuchen menjadi lebih menakutkan. Darah yang keluar dari tubuhnya hampir berubah menjadi darah. Kondisi Feng Wuchen sungguh aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tetua Agung, lukamu sangat serius. Beristirahatlah dengan baik. Lilin pemadam surga berbicara dengan nada memerintah. Suge Wuji tidak berbicara dan ekspresinya tidak berubah. Bahkan jika dia adalah penatua Agung dari kuil yang layak surgawi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di depan lilin pemadam surga. Zhu Mietian maju selangkah, dan ki destruktif yang tak tertandingi meluncur darinya. Dia bertingkah tangguh, dan dia sangat sok. Long Xingchen, kenapa kamu tidak bertarung denganku? Lilin pemadam surga berbicara lagi. Dia seperti seorang kaisar yang mengendalikan segalanya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan keyakinan. Arogansi yang terpancar dari tulangnya membuat orang gemetar ketakutan. Long Xingchen mengerutkan kening. Belum lagi dia telah menggunakan banyak kekuatan suci dalam pertempuran sebelumnya dengan Suge Wuji. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, Long Xingchen tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Heaven Extinguishing Candle. Sungguh mengesankan. Sebelum Long Xingchen dapat berbicara, Feng Wuchen, yang sudah pulih, berkata dengan suara dingin. Seni melupakan. Lilin pemadam surga mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen dengan mata kosongnya. Ada apa dengan kidara orang ini? Auranya sangat tidak stabil sejak awal. Saya belum pernah melihat aura aneh seperti ini sebelumnya. Pikir Lilin pemadam surga, semakin dia memandang Feng Wuchen, semakin dia merasa asing. Dia sebenarnya merasa sedikit tertekan. Matanya, Lilin pemadam surga terkejut. Dia berpikir dalam hati, mereka terlihat seperti Long Sun. Feng Wuchen melayang dari jauh, meninggalkan jejaki darah di belakangnya. Rasanya seluruh darah di tubuhnya melayang keluar. Pada saat yang sama, aura amukan Feng Wuchen dilepaskan sepenuhnya. Aura sombong yang tak terlukiskan melonjak dengan gila-gilaan. Kidara yang meningkat mengembun menjadi darah dan menyelimuti Feng Wuchen sepenuhnya. Aura menakutkan itu seperti iblis yang turun ke dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. 1529 Ada apa dengan anak ini? Aura ini? Zhu Mie Tian kembali terkejut. Dia merasa tubuh Feng Wuchen dipenuhi aura yang tak tertandingi. Kakak Feng Feng, apakah kamu akan berubah? Liu Qing yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda telah mengeluarkan kidarah sejak awal. Apa artinya ini? Mungkinkah? Long Ni Tian sangat bingung. Akhirnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Aura guru menjadi sangat aneh, dan meningkat pesat. Saya belum pernah melihat perubahan seperti itu sebelumnya. Tian Luo mengerutkan kening. Auranya telah menembus alam kaisar langit agung. Apakah anak ini akan menerobos? Tapi ada apa dengan aura aneh ini? Suge Wuji mengerutkan kening. Semua orang yang hadir bingung dan kaget. Mereka belum pernah mendengar fenomena aneh Feng Wuchen. Alam hantu tanpa nama, Aula Dewa Naga. Suamiku, cepat beritahu aku. Ada apa dengan longer? Ibu naga bertanya dengan cemas. Dia melihat ke layar cahaya dengan cemas. Di layar terang, orang yang muncul adalah Feng Wuchen, yang berlumuran darah. Wajah Long Tianchou sangat serius. Dia terus menatap Feng Wuchen. Suamiku, cepat beritahu aku. Kamu membuatku cemas. Ibu naga tidak setenang Long Tianchou. Itu hanya masalah yang mendesak. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi ke Aula Dewa Naga sekarang. Aku tidak bisa mengganggumu. Ibu naga marah dan meninggalkan Aula Dewa Naga. Nyonya, tunggu. Long Tianchou segera menghentikannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nyonya, jangan marah. Saya juga tidak yakin. Ibu naga memutar matanya ke arah Long Tianchou dan bertanya, Apakah kamu yakin sekarang? Long Tianchou mengangguk. Dia senang dan bahkan sedikit bersemangat. Ibu naga mendesak, Karena kamu yakin, Kenapa kamu tidak mengatakannya? Jika kamu membuatku tegang, aku akan bertarung denganmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Long Tianchou tersenyum bahagia dan berkata, Jika tebakanku benar, Potensi Long dirangsang oleh amarah dan secara tidak sengaja melangkah ke alam dewa legendaris. Alam tertinggi para dewa naga. Apa? Domein dewa. Wajah ibu naga berubah drastis saat dia berkata dengan tidak percaya, Bagaimana ini mungkin? Wilayah kekuasaan Tuhan. Dari miliaran dewa naga, Mungkin tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam domein dewa. Bagaimana mungkin Long bisa melakukannya? Long Tianchou tertawa, Hahaha, Selain Long R adalah salah satu dari jutaan dewa naga, Jangan lupa bahwa Long R adalah kombinasi manusia dan dewa naga. Dewa naga pertama dalam sejarah. Melihat Long Tianchou yang bahagia, Ibu naga masih tidak percaya. Dia bertanya, Suamiku, Apakah kamu yakin Long R sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan dewa? Iya. Long Tianchou menganggup dengan serius dan berkata, Kami belum pernah melihat aura Long R berubah sebelumnya. Kekuatannya telah mencapai alam Kaisar Langit Agung untuk pertama kalinya, Kemungkinan besar ini adalah domein dewa. Domein dewa adalah alam yang sangat misterius. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Tetapi kekuatan domein dewa tidak terpengaruh oleh alam seseorang. Mari kita lihat dulu. Long Tianchou melanjutkan. Melalui layar, Long Tianchou melihat ke arah Zumi Tian dan berkata, Kultivasi bajingan kecil ini telah meningkat pesat. Saya khawatir Long R akan membutuhkan waktu untuk menyusulnya. Tutup mulutmu yang bau. Long, R kita bisa dengan mudah mengejarnya. Zumi Tian bukan apa-apa. Ibu naga tidak senang saat mendengar ini. Ngenya, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bajingan kecil Zumi Tian ini tidak sederhana. Long Tianchou tersenyum tak berdaya. Long, R kami adalah yang terkuat. Ibu naga memelototi Long Tianchou. Kuil Dewa Naga. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bingung. Seolah-olah mereka telah melihat pintu menuju dunia baru. Aura bocah ini terlalu aneh. Dia membuatku merasa tidak nyaman. Aku harus segera menghentikannya. Zumi Tian mengerutkan kening dan niat membunuh muncul di matanya. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan Zumi Tian menyerang tanpa ragu-ragu. Dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Hah, Long Xingchen segera merasakannya dan mendengus dingin. Dia pergi untuk menghentikannya. Long Xingchen, bisakah kamu menghentikanku? Zumi Tian berkata dengan arogan. Dia tidak menganggap serius Long Xingchen. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, Long Xingchen dan Zumi Tian bentrok sengit. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi yang bergema di seluruh wilayah surga. Domain surga berguncang. Sungguh kekuatan yang hebat. Wajah Long Xingchen berubah. Dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, seolah lengannya akan meledak. Long Xingchen adalah penatua agung Dewa Naga. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tubuh fisik yang sangat kuat. Mereka berdua adalah yang mulia kuasi surgawi. Long Xingchen memiliki tubuh fisik yang kuat dan seharusnya lebih unggul. Namun, Long Xingchen terlempar dalam bentrokan ini. Menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tetua agung. Para Dewa Naga terkejut. Tidak ada yang menyangka Long Xingchen akan dikirim terbang oleh Zumi Tian. Long Xingchen, hanya itu yang kamu punya. Penatua agung Dewa Naga hanya biasa-biasa saja, kata Zumi Tian dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Wajah Long Xingchen menjadi gelap. Dia sangat marah saat dia maju ke depan dengan sekuat tenaga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zumi Tian berkata dengan nada menghina. Dia tidak mau kalah. Pertempuran sengit pun terjadi. Meneguk. Anggota kuil Dewa Naga mau tidak mau menelan ludah mereka. Selain rasa takut, yang ada hanya rasa takut. Seolah-olah mereka ketakutan. Mereka diam seperti ayam kayu, tidak mampu bergerak atau berbicara. Kultifasi Zumi Tian telah melampaui kultifasi Tuan Muda. Long Xingchen mengerutkan kening. Long Ni Tian tidak bisa menyangkalnya. Dia berkata dengan suara rendah, tetua agung bukan tandingannya. Ayo cepat pulih dan atasi dia bersama-sama. Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan jika kita bergandengan tangan, itu tidak mungkin. Kalian semua tahu betapa menakutkannya orang ini. Jurang Kuno mengerutkan kening. Setelah terdiam sejenak, Jurang Kuno berkata, hanya ada satu cara. Kita akan bergandengan tangan dan melukai ketiga penjaga. Dewa naga penjaga akan bergandengan tangan dengan kita. Bersama dengan tetua agung, kita harus bisa menghadapi Zumi Tian. Namun, syaratnya adalah sepuluh penguasa bergandengan tangan. Saat ini, penatua agung hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Saya setuju dengan kakak senior. Peri Yu Yan mengangguk. Saya tidak punya masalah. Ancient Abyss itu pintar. Long Yun mengangguk juga. Ancient Abyss selalu banyak akal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di kuil yang mulia surgawi selama beberapa dekade. Pil penyembuhan ilahi tuan muda sangat berguna. Mata Long Ni Tian berkilat tajam. Namun, saat Long Ni Tian dan yang lainnya sedang mendiskusikan strategi mereka, Long Xing Chen tidak dapat melawan dalam waktu kurang dari dua menit. Dia telah dilukai oleh Zumi Tian. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Long Xing Chen, yang merupakan seorang guru surgawi semu, tidak dapat bertahan lebih dari dua menit di depan Zumi Tian. Orang tua, berapa lama tulang lamamu bisa bertahan? Zumi Tian mencibir dengan jijik. Kesombongan di tulangnya semakin kuat. Dia bertindak seolah-olah dia tidak terkalahkan. Seribu lima ratus tiga puluh. Tetua agung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak percaya Zumi Tian jauh lebih kuat daripada penatua agung. Mereka berdua adalah guru kuasi surgawi, namun perbedaannya terlalu besar. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zumi Tian. Semua orang berseru kaget. Wajah mereka penuh kebingungan. Kekuatan ilahi biduk langit Zumi Tian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Terlebih lagi, dia mampu mengeluarkan potensi penuh dari keterampilan ilahi. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk mematahkan kekuatan fisik tetua agung. Long Qinghun sangat khawatir saat dia menyembuhkan lukanya. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari keterampilan dewa. Zumi Tian adalah salah satunya, kata Long Nityan. Jika Long Nityan adalah seorang jenius di antara para jenius, maka Zumi Tian adalah iblis di antara para jenius. Hanya Long Zun yang bisa dibandingkan dengannya. Tetua agung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati di tangan bajingan itu. Dewa naga berkata dengan cemas. Dia ingin membantu Zumi Tian tetapi dihentikan oleh tiga penjaga agung. Dewa naga penjaga, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu bukan Long Nityan. Kamu tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kamu akan segera mati. Ten Sohu berkata dengan sengit. Dia menatap dewa naga seperti ular berbisa. Dewa naga tidak bisa diganggu olehnya. Dia memandang Long Xingchen dengan cemas. Long Xingyun dan Long Yuan juga sama. Namun, mereka tidak dapat membantu Zumi Tian. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Zumi Tian tidak memberi Long Xingchen kesempatan untuk mengatur nafas. Dia terus menyerang tanpa ampun. Setiap kali mereka bertabrakan, riak destruktif akan menyebabkan seluruh wilayah surga bergetar. Long Xingchen yang terluka menjadi semakin ketakutan. Dia merasa bahwa lawannya tidak setingkat dengannya, melainkan seorang guru surgawi. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Orang tua, kamu harusnya bangga karena bisa bertahan lama melawanku, kata Zumi Tian dengan arogan. Blark, blark. Dalam waktu kurang dari 20 gerakan, Long Xingchen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia dipukul dengan keras oleh Zumi Tian dan memuntahkan darah. Tetua agung, para dewa naga dan orang-orang dari Aula Naga Ilahi Panik. Mereka ingin membantu tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hem, aura anak itu sudah berhenti meningkat. Kaisar Langit Pertama, apakah dia baru saja menerobos? Nizu mengerutkan kening lagi. Dia menatap Feng Wuchen yang berlumuran darah. Tampaknya seperti sebuah terobosan, tetapi itu bukanlah sebuah terobosan. Perasaan yang sangat aneh, tapi meresahkan. Tuan Muda, bunuh Long Xingchen, jangan beri mereka kesempatan untuk kembali. Beritahu dewa naga bahwa kuil surgawi kita bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Sangguan Tian Dou berteriak dengan penuh semangat. Tuan Muda, bunuh Long Xingchen, bunuh Feng Ying, Suge Mingjun dan ahli lainnya dari kuil surgawi berteriak dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak begitu bersemangat ketika memenangkan hadiah 10 juta dolar. Kors leluhur, gunakan serangga mayatmu untuk menghancurkan mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Di sisi lain, Suge Wuji yang terluka parah tiba-tiba berteriak dengan marah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan dewa naga. Adik perempuan, Grandmaster Abis Kuno mengerutkan kening dan berteriak. Priyuan memetik sitar, dan melodi yang mempesona menyebar, mengunci mayat leluhur. Huff, trik kecil. Patua tidak akan tertipu dua kali, kata leluhur mayat dengan muram. Suaranya serak dan dalam, dan mata lamanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Mayat leluhur segera menutup pendengarannya, dan melodi yang menyihir tidak berpengaruh sama sekali. Melodi yang menyihir, Zhu Mietian menatap Priyuan dengan dingin. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh melodi yang mempesona, dan dia mengabaikan keberadaan Priyuan. Mayat leluhur mengatupkan kedua tangannya, dan bibirnya bergerak saat dia melantunkan mantra dalam hati. Tidak lama kemudian, serangga mayat yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni kuil roh naga dari segala arah pada saat yang sama, mengelilinginya begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar. Kutu busuk mayat leluhur seratus kali lipat, seribu kali lebih menakutkan daripada kutu busuk mayat kaisar. Meneguk. Melihat miliaran serangga mayat, semua orang di kuil dewa naga sangat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Di sana, terlalu banyak serangga mayat, kan? Kita tidak bisa menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah berakhir, kita sudah mati. Kita bahkan tidak bisa menangani serangga mayat kaisar, apalagi serangga mayat leluhur. Ini terlalu menakutkan. Dari mana tua itu mendapatkan begitu banyak serangga mayat? Semua orang di kuil dewa naga putus asa. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es berumur 10.000 tahun, dan suhunya sangat dingin. Long Nityan dan ahli dewa naga lainnya yang sedang memulihkan diri di alun-alun kuil dewa naga sangat muram. Mereka belum banyak pulih dari luka-luka mereka, dan mayat leluhur sudah mulai bergerak. Hal ini tidak diragukan lagi menggagalkan rencana Long Nityan. Menguasai, membunuh mereka, membunuh mereka, mayat kaisar di udara mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat dia meraum dengan gila. Jika muridku tidak bisa hidup, maka semua orang di kuil dewa naga akan mati bersamanya. Tanpa api win shadow yang sebenarnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati, kata leluhur mayat dengan galak. Dia tidak segan-segan mengendalikan serangga mayat untuk menerkam semua orang di kuil dewa naga. Pada saat itu, semua orang di kuil dewa naga sangat ketakutan. Mereka benar-benar putus asa. Mengaum. Tapi saat semua orang putus asa, auman naga yang agung dan mulia terdengar di kuil dewa naga. Tuan muda. Tuan aliansi. Para dewa naga dan semua orang di kuil dewa naga sangat gembira. Mereka merasa seolah-olah telah kembali ke surga dari neraka. Ini adalah, wajah tua mayat leluhur berubah drastis. Dia segera melihat ke arah Feng Wuchen. Zhu Mietian sedikit mengernyit dan juga memandang Feng Wuchen. Di dasar alun-alun kuil dewa naga, seekor naga api hitam tiba-tiba membubung ke langit. Auranya yang menakutkan sangat menakutkan. Sejumlah besar serangga bangkai mundur ketakutan seperti tikus melihat kucing. Naga hitam itu langsung berubah menjadi puluhan naga hitam kecil yang melesat ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, serangga bangkai itu dimakan tanpa ampun, mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Dalam beberapa kedipan mata, serangga mayat itu telah menghilang tanpa jejak. Mereka mati terbakar oleh api hitam atau melarikan diri. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, jauh di langit, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Aura mendominasi yang menembus langit dan menghancurkan segalanya membuat takut semua orang yang hadir. Bagaimana ini mungkin? Ini bukanlah aura kaisar langit tingkat pertama. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi Zhu Mietian berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Long Xingchen dan yang lainnya juga menatapnya dengan kaget dan tidak percaya. Eksistensi yang melampaui kekuatan dewa. Ini adalah ekspresi Long Mietian berubah drastis. Apa yang dikatakan Long Tianchou segera muncul di benaknya? Kekuatan ini luar biasa. Mungkinkah, Zuge Wuji memandang Feng Wuchen dengan kaget? Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen tidak baru saja menerobos. Setelah beberapa saat, darah yang menyelimuti Feng Wuchen perlahan menghilang. Barisan Feng Wuchen muncul di depan mata semua orang. Mata merah darahnya telah menghilang. Feng Wuchen tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah aura misterius dan menakutkan. Ini adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Zhu Mietian tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Terima kasih telah menonton!